Cersil kisah tiga negara jilid 35. Walaupun tubuh Pang Tong jelas keberadaannya, dia tetap mengadakan upacara pemakaman dan seluruh pasukan berlutut untuk menghormatinya. Lalu kata Wong Zong, sekarang pemimpin pasukan sudah tidak ada, pasukan kita banyak yang terluka dan kelelahan, prajurit sedang tidak memiliki semangat tempur, aku yakin bahwa musuh akan kembali menyerang benteng ini. Apa yang harus kita lakukan? Aku pikir kita lebih baik mengiring utusan ke Jingzhou memanggil Zuge Liang untuk menyelamatkan kita. Musuh telah berhasil menguasai jalan utara dan selatan, kita tidak mempunyai jalan mundur kecuali melintas sungai. Dan pada saat itu datanglah pasukan musuh dipimpin oleh Zeng Ren untuk mengajak bertempur. Wong Zong dan Wei Yan berharap dapat keluar dan bertempur. Tetapi Liu Beis tidak mengizinkannya, dia berkata, kita telah mengalami kekalahan besar dan sekarang prajurit sedang tidak bersemangat. Lebih baik kita bertahan di dalam kota sampai Zuge Jiangxi tiba. Wang Zong dan Wei Yan segera mengatur pertahanan dan menjaga dengan ketat benteng itu. Guan Ping segera dikirim melintas sungai untuk meminta bantuan ke Jingzhou, dia segera berangkat. Di Jingzhou, saat itu adalah hari ketujuh bulan ketujuh dan pada malam harinya Zuge Liang sedang mengadakan perjamuan. Pembicaraan saat itu adalah mengenai keadaan di dataran barat. Tiba-tiba ada meteor terang sekali melintas di angkasa menerangi seluruh angkasa malam. Hal ini sangat mengelisahkan Zuge Liang sampai dia tidak sengaja menjatuhkan cangkir araknya, dia segera menangis. Para tamunya keheranan dan bertanya mengapa dia menangis. Zuge Liang berkata, aku telah menghitung posisi langit dan mengetahui bahwa ada petaka sedang terjadi di barat sana, seorang pemimpin kita pasti telah tiada. Aku telah menulis surat pada Cuan kita bahwa dia harus berhati-hati. Setelah melihat bintang jatuh itu, aku yakin Pang Tong telah tewas. Lagi dia menangis dan berkata, Cuan kita telah kehilangan sebelah tangannya. Para tamu segera menjadi gelisah, tetapi mereka hanya satu-dua percaya bahwa hal itu memang terjadi. Kita akan mendengar beritanya dalam beberapa hari, kata Zuge Liang. Perjamuan itu berakhir dengan kesedihan dan para tamu pulang sambil bertanya-tanya mengenai hal itu. Beberapa hari kemudian, ketika Zuge Liang sedang mengadakan rapat dengan Guan Ye Wu dan jenderal lainnya, mereka melaporkan Guan Ping tiba seorang diri membawa surat dari barat. Ketika surat itu dibuka, mereka mengetahui bahwa Pang Tong tewas di saat yang sama dengan ketika melihat adanya bintang jatuh itu. Zuge Liang lalu langsung berduka dan yang lain JG turut bersedih. Lalu Zuge Liang berkata, aku harus pergi menolong tuanku. Dia sedang terdesak dan tidak akan dapat bertahan lagi. Jika kau pergi, siapakah yang menjaga daerah ini? Daerah ini sangat penting sekali, tanya Guan Ye Wu. Urusan mengenai daerah ini diserahkan padaku dan aku tidak menemukan seorang lain yang lebih pantas menggantikan aku selain kau jenderal. Aku yakin kau akan mampu menjaga daerah ini demi sumpahmu yang kau ambil di Taman Persik bersama dengan tuan kita. Tugas ini sangatlah sulit dan kau harus waspada serta bijak. Guan Ye Wu menerima penugasan ini tanpa ragu dan alasan apapun. Sebuah perjamuan khusus diadakan untuk penyerahan setempel penugasan dan penguasaan daerah dari Zuge Liang pada Guan Ye Wu. Seluruh masa depan dinas tahan terletak di tanganmu, jenderal, kata Zuge Liang ketika dia menyerahkan simbol jabatan kepada Guan Ye Wu. Ketika seseorang mendapatkan kehormatan menerima tugas besar ini, dia hanya akan dibebaskan oleh kematian saja, jawab Guan Ye Wu. Tetapi kata-kata kematian itu tiba-tiba membuat Zuge Liang merasa gelisah. Dan dia bermaksud ingin meminta Guan Ye Wu menarik kembali ucapannya yang telah terlanjur diucapkannya itu. Sekarang bagaimana jika Cao Cao menyerang, apa yang kau lakukan kata Zuge Liang? Aku akan memukul mundur di adegan seluruh kekuatanku. Tetapi bagaimana jika Cao Cao dan Sang Kuan menyerang bersamaan, apa yang kau lakukan lawan mereka berdua, satu dua dari pasukanku untuk masing-masing tempat? Zuge Liang berkata, jika begitu, Jing Zou pasti akan kalah. Aku akan memberimu nasihat dan jika kau terus mengingatnya maka Jing Zou akan selamat. Apakah nasihat yang akan kau berikan, guru naga tanya Guan Ye Wu. Utara, lawanlah Cao Cao. Selatan, bersekutulah dengan Sang Kuan, kata-katamu akan kukir di dalam hatiku. Segera Zuge Liang J.G. menugaskan orang-orang berbakat untuk membantu Guan Ye Wu mengurus masalah administrasi. Dia menugaskan Ma Liang, Mi Z.H.U. dan Ye I.G. untuk membantu urusan sipil dan Mi Fang, Liao Hua, Guan Ping dan Zhou Chang untuk urusan militer. Setelah ini selesai, dia segera mempersiapkan pasukan untuk berangkat ke dataran barat. Zhang Fei dengan 10.000 prajurit terlatih dikirim melalui jalan darat menuju Ba Zou dan kemudian ke Luo Chang. Dan dia diperintahkan untuk segera sampai. Semakin cepat dia sampai maka jasanya semakin besar. Sedangkan Zhao Yun memimpin pasukan melintas sungai dan menuju Luo Chang dari sungai, dia membawa 10.000 prajurit. Zuge Liang mengikutinya dari belakang membawa 15.000 prajurit. Di antara yang mengikuti Zuge Liang, ada Jian Yang dan Jiang Wan. Jiang Wan adalah pelajar terkenal dari Ling Ling. Dia menjabat sebagai kepala sekretariat bagi Liu Beis. Zuge Liang, Zhao Yun dan Zhang Fei bergerak pada hari yang sama. Sebelum pergi, Zuge Liang berkata pada Zhang Fei, Janagan kawangga penteng pasukan Yizhou ini. Karena banyak jenderal-jenderal dan pemimpin-pemimpin hebat di antara mereka. Dalam perjalananmu kau harus bisa mendisiplinkan pasukanmu dari menjarah dan merugikan rakyat. Dimanapun kau berhenti, kau harus baik pada penduduk dan Janagan sampai kemarahanmu membuatmu dibenci pasukanmu. Aku berharap kau segera sampai ke Luo Cheng. Zhang Fei dengan gembira naik ke atas kodanya dan berangkat. Dia segera mengerahkan pasukannya melalui jalur selatan menuju Bazhou dan di sepanjang perjalanannya, banyak penjaga perbatasan dan pemimpin desa atau kota kecil menyerah padanya dan dia memperlakukan mereka semua dengan baik. Ketika dia mendekati Bazhou, pasukan pengintai dari barat memberitahukan pada gubernur tempat itu, Yan Yan. Yan Yan adalah salah satu dari jenderal veteran di Yizhou dan walaupun dia sudah cukup tua, dia tidak kehilangan keberaniannya dan masih dapat memegang tombak yang berat. Karena sangat terkenal dan berani, Yan Yan bukanlah orang yang akan menyerah dengan segera. Jadi ketika Zhang Fei dan pasukannya mendekat, dia segera waspada terhadap pasukan Zhang Fei yang berkemah sejauh lima li dari tembok kota. Lalu tiba-tiba datang utusan dari Zhang Fei yang meminta gubernur Bazhou menyerah. Zhang Fei berkata pede utusannya, Katakan pada situa itu untuk menyerah atau aku akan meremukan seluruh tulangnya dan meratakan seluruh tembok kota dan tidak membiarkan satu makhluk hidup apapun tetap hidup. Yan Yan termasuk salah satu jenderal yang tidak menginginkan Liu Beis masuk ke Yizhou. Ketika Yan Yan mendengar bahwa Liu Beis menguasai benteng di tepi sungai Fu dan kota Fu Chang, dia sangat marah dan ingin memimpin pasukan untuk menyerang Liu Beis. Tetapi dia khawatir musuh akan menyerang Chang Du melalui Bazhou dan dia akhirnya menyiapkan pasukan di tempat ini. Ketika Zhang Fei tiba dia segera menyiapkan pasukannya yang berjumlah sekitar 5.000 sampai 6.000 prajurit untuk bertahan. Lalu kata salah seorang penasehatnya, Jenderal, kau harus berhati-hati melawan seseorang yang hanya teriakannya dapat menakutkan ratusan ribu pasukan Cao Cao di Chang Ban Po. Bahkan Cao Cao sendiri sangat berhati-hati bila berhadapan dengannya. Kau harus bertahan di dalam-di dalam benteng ini, dan Janagan keluar menyerang. Jika musuh telah kehabisan bahan makanan maka mereka akan terpaksa kembali ke daerah mereka. Zhang Fei ini memiliki emosi yang tidak terkendali. Jika dia dibuat marah, maka kemarahannya akan dapat membuat dia menyakiti prajuritnya sendiri. Jika kau menghindari untuk bertempur maka dia akan kasar dan kekejamannya pada pasukannya sendiri akan membuat mereka memerontak. Saat itu kau dapat menyerang dan berhasil. Jan-Jan berpikir bahwa nasihat ini sangatlah baik. Dia segera memutuskan untuk bertahan dan menepatkan pasukannya di sepanjang tembok. Lalu Zhang Fei mengutus lagi utusan untuk meminta Jan-Jan menyerah, tetapi Jan-Jan berkata, berani sekali dia berkata seperti itu padaku. Pikinya, aku General Jan-Jan, akan menyerah kepada orang seperti dia. Aku akan mengirimkan pesan juga padanya. Lalu Jan-Jan memerintahkan prajuritnya untuk memotong telinga dan hidung utusan itu. Dan kemudian dia dikirim kembali kepada Zhang Fei. Ketika Zhang Fei melihat hal ini, darahnya langsung mendidih dan dia memaki-maki Yan-Jan. Dia segera memakai pakaian perangnya dan menunggang kuda hitamnya. Dia mendekat ke tembok kota dan menantang dua dengan Yan-Jan. Tetapi para penjaga tembok hanya balik memaki Zhang Fei saja dan mereka tidak menjawab tantang Zhang Fei. Akhirnya setelah hari menjelang malam, Zhang Fei kembali ke kemahnya karena tidak ada yang menjawab tantangannya. Keesokan harinya Zhang Fei memimpin kembali pasukannya ke tembok kota dan menantang lagi. Tetapi tantangan itu tdk dijawab dan mereka hanya saling memaki saja. Yan-Jan kali ini memanah helm Zhang Fei sehingga Zhang Fei terkejut. Hal ini membuat Zhang Fei makin marah. Dengan menunjuk pada Yan-Jan, Zhang Fei berkata, Aku akan segera menangkapmu, kau kakek tua, dan setelah itu aku akan memisahkan tulang dan dagingmu. Lalu lagi hari itu usaha Zhang Fei sia-sia. Pada hari yang ketiga, Zhang Fei dan pasukannya mengitah di benteng kota itu dan memaki-maki mereka. Kota itu terletak di daerah yang berbukit-bukit. Sehingga terkadang Zhang Fei dapat melihat seluruh isi kota itu dari atas bukit. Dia melihat para prajurit telah bersenjatakan lengkap untuk bertempur tetapi mereka tidak menjawab tantangan dan juga dia melihat penduduk membawa batu dan lumpur untuk memperkuat tembok kota. Lalu Zhang Fei memerintahkan agar pasukan berkudanya untuk turun dari kuda dan duduk sehingga mereka tidak terlihat oleh musuh. Dia berharap hal ini akan menipu musuh sehingga mereka berpikir bahwa dia hanya seorang diri jauh dari pasukannya dan ini akan memancing mereka keluar kota. Tetapi ternyata musuh TDK terpancing dan akhirnya dia kembali lagi ke kemahnya. Malam itu, ditendanya, Zhang Fei mencoba mencari care untuk dapat mengalahkan musuh yang tidak mau bertempur dengannya. Kemudian, dia menemukan sebuah ide bagus. Keesokan harinya, dia mengirimkan sedikit pasukannya untuk menantang musuh, biasanya dia selalu membawa hampir seluruh pasukannya. Dia berharap strategi ini dapat membuat Tianyan keluar dari kota dan menyerang pasukannya yang berjumlah sedikit itu. Tetapi hal ini juga gagal, dan sekarang setelah lima hari dia mulai menjadi tidak sabar. Malam itu, dia berpikir kembali. Kali ini dia menemukan sebuah rencana lagi. Dia memerintahkan pasukannya untuk mencari kayu bakar dan juga mengitari daerah sekitar kota untuk mencari tahu keadaan jalan di sana. TDK ada lagi prajuritnya yang datang menantang dan memaki-maki. Yan Yan mulai bingung apa Yan Ge terjadi, dan dia mengirim matu-mata. Hari itu ketika pasukannya kembali ke kemah, Zhang Fei sedang duduk di tendanya dan marah dua serta memaki musuhnya itu. Si jenderal tua itu. Aku dapat mati kesal dibuatnya, teriak dia. Lalu tiba-tiba sedia melihat ada tiga atau empat prajurit yang berdiri di depan tendanya dengan harapan menemuinya. Dan salah satu dari mereka berkata, Jenderal, Janagan yayarkan emosi menguasaimu. Kami telah menemukan suatu jalan kecil yang dapat digunakan untuk melewati kota itu. Kenapa kau tidak datang dan katakan padaku dari kemarin dua teriak dia. Karena kami baru saja menemukannya hari ini kata mereka. Aku akan segera berangkat ke sana, malam ini makanan harus telah siap sebelum tengah malam dan kita akan segera berangkat melewati kota musuh tanpa diketahui mereka. Aku akan memimpin perjalanan dan kalian akan bertindak sebagai pemandu jalan. Kemudian perintah diberikan pada pasukan untuk bersiap. Setelah yakin semuanya lengkap, dia segera memulai perjalanan. Matt Mattu Yan Yan akhirnya kembali ke kota dan melaporkan apa yang terjadi. Ketika mendengar apa yang terjadi dia tertawa dan berkata, Jadi begitu rencananya, aku tidak DPT menahan tawaku atas kebodohan orang ini. Dia mencoba untuk sembunyi dariku dan bergerak dengan membawa seluruh persediaannya bersamanya. Dan jika aku menyerangnya dari belakang, maka kemanakah dia akan pergi? Dia sangat bodoh sekali sampai aku tidak perlu membuat rencana apapun. Aku akan menyiapkan seluruh pasukanku. Makanan harus sudah siap sebelum tengah malam dan pasukan harus bersembunyi di dalam hutan, sampai setelah sebagian besar pasukan musuh lewat dan Zheng Fei sudah jauh di depan, baru kita akan menghajar mereka. Akhirnya Yan Yan menempatkan pasukannya seperti yang telah direncanakannya, dia bersama beberapa jenderalnya segera mengatur posisi menunggu Zheng Fei. Kemudian setelah lewat tengah malam, lewatlah pasukan Zheng Fei di tempat itu. Zheng Fei saat itu meminta agar pasukannya untuk mempercepat langkahnya dan kereta-kereta persediaannya tertinggal beberapa li di belakangnya. Ketika hampir sebagian besar pasukan Zheng Fei telah lewat, Yan Yan memberikan signal menyerang. Bunyi genderang perang terdengar dan pasukan yang bersembunyi segera keluar dan menyerang kereta berang terlebih dahulu. Pasukan Ye Izo lalu keasikan menjarah barang-barang dari kereta itu ketika tiba ada bunyi gong dan muncul pasukan baru yang mengepung Yan Yan. Pada saat yang sama ada suara berteriak, kau, pemberontak tua. Jangan lari. Aku telah menunggu kesempatan ini lama sekali. Yan Yan lalu melihat bahwa itu adalah Zheng Fei yang berteriak. Yan Yan sebenarnya terlalu takut untuk dapat mempertahankan dirinya. Tetapi kedua jenderal itu akhirnya bertarung. Zheng Fei sengaja memberikan Yan Yan kesempatan untuk menyerangnya terlebih dahulu. Yan Yan segera menerjang Zheng Fei dengan pedangnya. Tetapi Zheng Fei menghindari serangan itu. Yan Yan lalu mencoba lagi dengan sekuat tenaga, tetapi Zheng Fei menahan serangan itu hanya dengan tombaknya yang dipegang tangan kanannya sementara tangan kirinya menarik baju zirah Yan Yan dan segera melemparkannya dari atas kuda ke tanah. Yan Yan yang terjatuh segera berusaha bangun, dan belum dia sadar benar dari jatuhnya, dia kemudian melihat Zheng Fei yang meninjunya dengan tangan kosong. Dia kemudian pingsan dan dijadikan tawanan dengan diikat tali. Pemimpin pertama yang dilihat Yan Yan bukanlah Zheng Fei, tetapi seseorang yang diberikan pakaian yang sama dengannya. Untuk menambah kekacauan, Zheng Fei juga membiarkan kereta barangnya diisi barang-barang berharga agar pasukan Yan Yan menjarahnya. Pasukan Ye Izong akhirnya menjatuhkan senjatanya dan menyerah semua. Akhirnya gerbang kota Bazhou dibuka untuknya dan Zheng Fei memerintahkan pasukannya untuk tidak menyakiti rakyat, dan dia membuat pernyataan untuk menenangkan penduduk di sana. Satu demi satu sekelompok Al Gojo membawa masuk para tawanan. Zheng Fei duduk di ruang utama dan akhirnya Yan Yan yang baru tersadar segera dibawa ke hadapannya. Yan Yan menolak untuk berlutut kepada Zheng Fei. Kenapa kau tidak menyerah saat pertama kali ku minta? Berani sekali kau menentangku teriak Zheng Fei dengan marahnya. Karena kau hanyalah gerombolan penjahat yang menyerang daerahku. Kau boleh memenggalku tetapi aku tidak akan menyerah jawab Yan Yan tanpa rasa takut sedikitpun. Zheng Fei sangat marah serta memaki-makinya dan ingin memberikan hukuman mati padanya. Bunuhlah aku jika kau mau. Kenapa kau masih memaki-maki aku kata Yan Yan. Lalu Zheng Fei teringat pesan Zuge Liang dan dia juga kagum atas keberanian Yan Yan. Dia lalu berdiri dan meminta Al Gojo itu pergi. Lalu dia melepaskan ikatan Yan Yan dan memberinya pakaian yang baru. Dia lalu meminta Yan Yan duduk dan berkata, Aku mengetahui bahwa kau adalah seorang pendekar. Aku harap kau tidak mengingat kata kasar yang telah ku ucapkan padamu. Aku hanya terbawa emosi saja jika aku minum arak. Lalu Zheng Fei memberikannya arak sebagai tanda permohonan maaf dan memperlakukan Yan Yan dengan baik. Yan Yan tersentuh oleh tindakan Zheng Fei ini dan dia lalu bersujud dan menyerah. Lalu Zheng Fei bertanya pada Yan Yan bagaimana Kero menguasai seluruh daerah barat. Yan Yan lalu menjawab, Aku hanyalah seorang jenderal dari pasukan yang kalah. Aku berhutang nyawa pada kau sebagai, tetapi aku tidak akan membantumu membuat peperangan dan menyengsarakan penduduk daerah barat. Walaupun begitu aku dapat mengatakan padamu bagaimana menguasai Chang Du tanpa perlu mengerahkan pasukanmu. Yang Fu meminta pasukan untuk menghancurkan Ma Cao. Yan Yan yang diminta sarannya untuk menguasai daerah barat segera memberikan sebuah rencana pada Zheng Fei. Seluruh pos-pos penjagaan dan benteng dari tempat ini sampai Kluo Cheng berada dalam pengawasanku. Dan semua komandan serta jenderal-jenderal di sana berhutang budi padaku untuk kedudukan mereka sekarang. Aku akan membalas jasa Anda dengan meminta mereka semua menyerah seperti yang telah kulakukan. Biarkan aku memimpin pasukan di depan dan aku akan meminta mereka satu demi satu menyerah. Zheng Fei segera berterima kasih padanya, dan kemudian dia segera menjalankan rencana ini. Ketika pasukan Yan Yan tiba di sebuah pos penjagaan, Yan Yan memanggil komandan tempat itu dan memintanya menyerah. Terkadang ada satu atau dua yang ragu untuk menyerah dan Yan Yan akan berkata, Kalian lihat, aku saja telah menyerah dan mengapa kalian tidak? Kemenangan tanpa jatuh korban ini membuat banyak orang bergabung bersama pasukan itu. Akhirnya jumlah pasukan Zheng Fei bertambah jumlahnya mendekati 25.000 prajurit. Sementara Zhu Ge Liang yang melewati jalur sungai menuliskan surat untuk Liu Beis dan segera menuju Luo Cheng. Ketika Liu Beis menerima surat itu dia mengumpulkan bawahannya dan menjelaskan isi surat itu. Dia memerintahkan mereka semua untuk menggerakkan pasukan pada hari kedua-dua di bulan ketujuh untuk bergerak ke Luo Cheng. Lalu Wang Zhong berkata, setiap hari musuh menantang kita bertempur dan setiap hari juga kita menolaknya. Mereka pasti telah lelah dan aku mengusulkan agar malam nanti kita menyerang kemah mereka. Kita akan menyerang ketika mereka tidak siap dan pasti mendapatkan kemenangan. Liu Beis setuju untuk mencoba. Dia merencanakan penyerangan pada malam hari, Wang Zhong berada di sisi-sisi kanan dan Wei Yan berada di kiri sementara dia sendiri berada di tengah. Mereka akhirnya berangkat sebelum tengah malam dan segera sampai di kemah Zhang Ren. Mereka menemukan bahwa musuh dalam keadaan tidak siap, mereka segera menerjang perkemahan itu dan membakarnya. Api berkobar dengan ganasnya dan tentara Yizhou kabur dalam kekacauan dan mencari perlindungan di Luo Cheng. Keesokan harinya Liu Beis mendekati kota Luo Cheng dan mengepungnya. Zhang Ren tetap berada di dalam bentengnya dan tidak keluar. Pada hari yang keempat, Liu Beis memimpin penyerangan ke gerbang barat sementara Wang Zhong dan Wei Yan menyerang gerbang timur. Utara dan Selatan dibiarkan terbuka untuk membiarkan pasukan Yizhou kabur jika mereka ingin. Di Selatan Gebang, terbentang bukit-bukit dan pegunungan, sementara Sungai Fu yang berarus deras berada di utaranya. Untuk alasan inilah mengapa kota itu tidak dapat diketpung dari empat arah. Dari atas tembok kota, Zhang Ren melihat penyerangan dan dia memperhatikan Liu Beis sepanjang hari tanpa lelahnya pergi ke sana dan kemari untuk mengarahkan penyerangan. Dia juga melihat bahwa ketika sore menjelang pasukan pengepung sudah mengalami kelelahan. Segera dia mengirim dua jenderal, Hulan dan Leitong untuk keluar dan memutar menyerang Wang Zhong dan Wei Yan dari belakang, sedangkan Zhang Ren mencari jalan untuk menyerang Liu Beis. Untuk seolah-olah terlihat bahwa pasukan Merak tidak berkurang, Zhang Ren memerintahkan penduduk kota untuk berpakaian tentara dan berpatroli di atas benteng. Serta dia memerintahkan untuk terus membunyikan genderang dan berteriak. Sedangkan para pemanahnya diperintahkan terus memanah seolah-olah ada seorang komandan yang mengaturnya. Ketika matahari terbenam, Liu Beis memerintahkan pasukannya berhenti dan kembali ke perkemahan. Pada saat ini tiba-tiba terdengar suara terikan dan Zhang Ren menyerang dengan pasukannya. Pasukan Liu Beis segera kacau karena serangan tiba-tiba ini. Dan kedua jenderalnya juga sedang menghadapi Hulan dan Leitong sehingga tidak dapat membantu. Pasukan Liu Beis yang sudah kelelahan segera dengan mudah dikalahkan dan Liu Beis terpakasa melarikan diri menuju sebuah bukit. Zhang Ren bersama pasukannya terus membuntuti dari belakang. Segera Liu Beis hanya tinggal seorang diri dan di belakangnya Zhang Ren dengan ribuan pasukannya mengejar Liu Beis. Kuda Liu Beis yang telah kelelahan tidak dapat berlari dengan cepat dan lama-lama Zhang Ren semakin mendekat. Lalu di hadapan Liu Beis muncul lagi pasukan baru. Pasukan dari depan dan belakang. Tentu langit ingin aku mati hari ini teriak Liu Beis. Tetapi ketika pasukan dari depan mendekat, dia mengenali bahwa itu adalah pasukannya dan pemimpinnya yang berada di depannya adalah Zhang Fei. Zhang Fei dan Yan Yan kebetulan mengambil rute itu dan Zhang Fei lalu langsung berkuda sendiri ke depan untuk melihat apa yang terjadi ketika di kejauhan dia melihat ada awan debu berterbangan. Zhang Fei dan Zhang Ren lalu kemudian bertemu dan dengan segera Zhang Fei menyerang pasukan Zhang Ren yang berusaha mendekati Liu Beis. Hanya dengan sekali tebasan, lebih dari lima prajurit langsung terbelah menjadi dua. Kemudian pasukan Zhang Ren mundur karena ketakutan. Melihat hal ini Zhang Ren maju ke depan dan berdua dengan Zhang Fei. Zhang Fei lalu menebaskan tombaknya yang ditahan dengan tombak Zhang Ren. Zhang Ren langsung merasakan kekuatan Zhang Fei yang sangat besar. Setelah 10 jurus akhirnya Zhang Ren merasa tidak dapat mengalahkan Zhang Fei dan pada saat ini pasukan utama dipimpin oleh Yan Yan tiba. Melihat keadaan tidak menguntungkan untuknya Zhang Ren segera kabur. Zhang Fei mengikuti dan mengejarnya sampai sejauh tembok kota di mana dia tidak dapat mendekati karena jembatan tariknya telah diangkat begitu Zhang Ren masuk gerbang. Lalu Zhang Fei kembali pada kakaknya untuk melaporkan kedatangannya dan cerita selama perjalanannya. Mendengar Zuge Li yang belum tiba, Zhang Fei bergembira dan berkata, Jadi aku mendapatkan jasa lebih besar karena tiba lebih dahulu padahal dia melintasi sungai. Liu Beis berkata, Tetapi bagaimana kau dapat tiba begitu cepatnya melihat daerah sulit yang harus kau lewati? Apakah kau tidak mendapatkan perlawanan? Zhang Fei menjawab, Sebenarnya aku telah mendapatkan 45 benteng dan pos penjagaan sepajang perjalanan. Aku memperkerjakan jenderal Yan Yan yang aku tangkap. Jadi ini bukan jasaku seorang sehingga aku bisa tiba di tempat ini tanpa usaha yang besar. Zhang Fei menceritakan cerita mengenai penangkapan Yan Yan dan jasanya dari awal sampai akhir dan dia akhirnya memperkenalkan Yan Yan PD Li Ubeis. Li Ubeis berkata, Jenderal, kedatangan adikku yang cepat semua berkat bantuanmu dan aku dapat selamat hari ini JG karena kau membantu adikku tiba lebih awal. Segera Li Ubeis mengambil jubah emasnya dan memakaikannya pada Yan Yan. Lalu utusan datang dan melaporkan, Jenderal Wong Zong dan Wei Yan sedang melawan Wulan dan Le Itong dan sekarang bala bantuan musuh di bawah Wu Ye Wu dan Li Ugui tiba. Jenderal Wong Zong dan Wei Yan terdesak dan melarikan diri ke arah timur. Zhang Fei segera meminta kakaknya untuk pergi bersamanya menyelamatkan mereka. Ketika Wu Ye I dan Li Ugui melihat pasukan baru yang dipimpin Zhang Fei tiba, mereka segera mundur dan masuk ke dalam kota. Wulan dan Le Itong yang telah berada lebih di depan segera terpotong jalan mundurnya oleh keberadaan pasukan Zhang Fei ini. Sekarang Wei Yan dan Wang Zong yang melihat ada bantuan segera berbalik dan menyerang Wulan dan Le Itong. Wulan dan Le Itong menghadapi dua pasukan dari depan dan belakang akhirnya tidak dapat berbuat banyak dan mereka menyerah dan diterima. Li Ubeis pun kembali ke kemahnya di dekat kota. Kekalahan ini membuat Zhang Ren kesal. Dia memanggil dua jenderal yang tersisa dan meminta saran. Wu Ye I dan Li Ugui mengusulkan-mengusulkan, situasi kita sekarang terdesak, kita harus mengirim pesan ke Chang Du untuk meminta bantuan. Zhang Ren setuju, besok aku akan keluar dan menantang mereka perang. Jika mereka setuju dan bertempur, aku akan berpura-pura mundur dan pergi ke utara kota. Ketika mereka mengejarku, pasukan lain harus keluar mengejar mereka dari belakang. Hal ini akan membuat kacau pasukan mereka. Biarkan aku ikut keluar denganmu, kata Wu Ye I, Jenderal Li Ugui dapat tetap berada di sini untuk menolong anak tuan kita, Li Uxun menjaga kota. Hal ini juga disetujui, keesokan paginya Zhang Ren keluar kota untuk menantang, pasukannya mengibar-ngibarkan bendera dan berteriak keras-keras. Segera Zhang Fei maju menjawab tantangan dan keluar. Dia langsung menerjang ke arah Zhang Ren dan melawannya. Setelah kira-kira sepuluh jurus, Zhang Ren sengaja kabur, Zhang Fei mengikutinya. Dan ketika Zhang Fei melintas di gerbang utara, tiba-tiba pintu gerbang terbuka dan ada pasukan lain keluar. Zhang Ren berbalik dan menyerang Zhang Fei. Zhang Ren bersama pasukannya terkepung di antara dua pasukan dan tidak bisa keluar dari kepungan. Zhang Fei akhirnya terdesak oleh musuh, dan sekarang dia sudah sampai ke tepi sungai. Di saat yang kritis ini, tiba-tiba sekelompok pasukan berkodat tiba di sisi-sisi sungai dan seorang jenderal langsung menerjang ke arah Wu Yei. Wu Yei yang tidak siap segera terjatuh dari kodanya dan ditangkap. Pasukan Wu Yei akhirnya kabur. Sementara pasukan Zhang Ren yang melihat pasukan baru tiba, segera kembali ke dalam benteng. Zhang Fei pun akhirnya terbebas dari kepungan. Jenderal yang baru itu adalah Zhao Yun yang tiba di saat yang tepat. Dimanakah Zuge Jiang si tanya Zhang Fei? Dia telah tiba. Aku pikir sekarang dia sedang menemui tuan kita, jawab Zhao Yun. Lalu Wu Yei digiring menuju kembali ke Kemah Li UBS di mana Zuge Liang telah berada di sana. Zhang Fei segera turun dari koda dan memberi hormat padanya. Zuge Liang lalu sangat terkejut dan berkata, bagaimana mungkin kau dapat tiba sebelum diriku? Ini benar-benar di luar perhitunganku. Li UBS menceritakan mengenai kisah siasat Zhang Fei dan keberhasilannya mengajak Yan Yan bergabung. Zuge Liang lalu memberi selamat pada Zhang Fei dan berkata, jika Zhang Fei bertindak dengan keahlian tinggi seperti itu, keberuntungan tuanku benarlah besar sekali. Ketika Wu Yei dibawa menemui mereka, Li UBS bertanya apakah dia mau menyerah. Kenapa tidak? Lihatlah aku adalah seorang tawanan, jawab Wu Yei. Segera Li UBS melepaskan ikatannya. Zuge Liang mulai menanyainya mengenai masalah pertahanan. Wu Yei berkata, Liu Xun anak dari Liu Zheng bersama Liu Gui dan Zheng Ren adalah komandan yang tersisa menjaga benteng itu. Liu Gui tidak perlu terlalu dipikirkan. Tetapi Zheng Ren adalah yang harus diwaspadai. Oleh karena itu sebelum kita dapat merebut kota, kita harus menangkap Zheng Ren, kata Zuge Liang, aku melihat ada jembatan di sebelah timur. Apa nama jembatan itu? Jembatan itu dinamakan Jembatan Angsa Mas, Jin Seyan Kiao. Zuge Liang lalu berkuda menuju jembatan itu dan memperhatikan daerah sekitarnya. Setelah kembali ke perkemahan dia segera memanggil Wang Zhong dan Wu Yan untuk diberikan perintah. Kepada mereka dia berkata, di timur kota ada jembatan yang disebut Jembatan Angsa Mas dan kira-kira lima li di selatan tempat itu ada semak-semak dan pepohonan yang lebat. Wu Yan akan memimpin seribu prajurit untuk menyerang hanya pasukan berkuda. Wang Zhong akan memimpin seribu prajurit berpedang dan membunuh kuda-kuda. Ketika Zhang Ren kehilangan pasukan berkudanya. Dia akan pergi menuju jalan berbukit, di sana gak akan ditunggu oleh Zhang Fei. Kemudian Zhao Yun dipanggil dan diberikan perintah, kau akan menyiapkan penyergapan di dekat jembatan, kau harus menghancurkan jembatan itu. Begitu Zhang Ren melintas. Setelah itu kau harus berjaga di sana untuk menjaga agar dia tidak lari ke utara. Buatlah dia terdesak agar kabur ke selatan, Zhang Ren akan jatuh ke tangan kita. Setelah pengaturan ini selesai, Zhu Ge Liang lalu memimpin pasukannya sendiri dan menantang musuh untuk berperang. Liu Zheng yang telah mendapatkan surat dari Luo Cheng segera mengirim dua jenderalnya, Zhang Yei dan Zhuoying ke kota itu untuk membantu pertahanan kota Luo Cheng. Zhang Ren mengirim Zhang Yei untuk menolong Liu Gui mempertahankan kota, sementara Zhuoying memimpin pasukan bersama dia untuk menghadapi musuh. Zhu Ge Liang melintas jembatan itu dengan pasukan yang kacau balau. Dia sendiri hanya berpakaian biasa saja dan memainkan-mainkan kipasnya. Dia duduk di kereta kecil yang ditarik empat orang. Beberapa pengendara kuda berada di sisi-sisinya sebagai pengawal. Setelah melintasi jembatan, Zhu Ge Liang berhenti dan menunjuk pada Zhang Ren dan berkata, Beranikah kau menghadapi aku dan tidak menyerah ketika satu juta tentara Cao Cao akan lari ketika mendengar namaku? Tanda petik. Zhang Ren melihat formasi pasukan Zhu Ge Liang yang kacau balau, di mana prajurit duanya berbaris DGN asal duaan. Dengan senyum sinis, Zhang Ren berkata, orang-orang berkata bahwa Zhu Ge Liang seperti dewa dan strateginya tak terkalahkan. Aku pikir ini semua hanya omong kosong. Lalu Zhang Ren memerintahkan agar pasukannya segera maju menyerang dan dia pun menerjang ke arah Zhu Ge Liang. Zhu Ge Liang segera meninggalkan keretanya dan naik ke atas kuda lalu seorang diri kabur menuju sisi lain dari jembatan. Zhang Ren yang melihat ini segera mengejarnya. Ketika dia telah melewati sisi satunya dia melihat bahwa ada pasukan tentara telah menunggunya di sana. Kemudian dia tersadar bahwa ini semua hanyalah perangkap. Pasukan itu dipimpin oleh Yan Yan dan Liu Beis. Mereka kemudian segera menyerang Zhang Ren dan pasukannya. Zhang Ren kemudian ingin berbalik ke arah jembatan tadi. Tapi ternyata jembatan itu telah dihancurkan oleh Zhao Yun. Dia terpaksa menuju arah selatan, pasukannya yang tersisa segera dikejar dan dihancurkan oleh Zhao Yun. Zhang Ren bergerak ke selatan menyusuri tepi sungai. Kemudian dia tiba di tempat yang berumpu tinggi. Tiba-tiba dari balik rerumputan itu muncullah Wei Yan dan pasukan tombaknya yang segera menghabisi para penunggang kuda dan sementara dari sisi satunya muncul Wang Zhong yang membunuh kuda-kuda itu. Potongan tubuh kuda dan mayat manusia bergelimpangan di sana. Hanya sedikit yang selamat dan kebanyakan dari mereka dijadikan tawanan. Tidak ada satu pasukan infanteri pun yang selamat, tetapi beberapa prajurit kavaleri masih mengikuti Zhang Ren yang melarikan diri menuju bukit di selatan. Ketika Zhang Ren tiba di sana, tiba-tiba Zhang Fen dan pasukan Ai muncul dari balik bukit. Begitu mereka bertemu Zhang Fei, Zhang Fei langsung berteriak keras sekali sehingga pasukan Zhang Ren segera panik dan melarikan diri. Zhang Ren yang tidak dapat mengendalikan kudanya yang ketakutan akibat terikan Zhang Fei segera terjatuh dan akhirnya dia diikat dengan tali dan dijadikan tawanan. Melihat Zhang Ren telah tertangkap, pasukannya yang lain yang dipimpin oleh Zhuo Ying segera menyerah pada Zhao Yun. Sesampainya dikemah mereka semua merayakan kemenangan ini dan Liu Beis menghadiahkan emas dan sutra pada Zhuo Ying. Ketika Zhang Ren dibawa masuk oleh Zhang Fei, Zhuge Liang duduk di samping tuannya, Liu Beis. Kenapa kau bertahan begitu lama sementara General Yishou lainnya telah menyerah tanya Liu Beis? Dapatkah pelayan yang setia memiliki tuan kedua teriak Zhang Ren, matanya menatap penuh kebencian pada Liu Beis. Kau tidak tahu bagaimana menggunakan kesempatan. Menyerah sekarang artinya adalah kau akan hidup. Aku mungkin menyerah hari ini, tetapi itu tidak akan lama. Aku pasti akan menyesalinya. Kau lebih baik membunuhku. Liu Beis tetap menunjukkan kebaikan hatinya dan ingin agar Zhang Ren menyerah padanya, tetapi Zhang Ren sangat keras kepala dan tetap tidak mau menyerah. Akhirnya perintah hukuman mati diberikan padanya, hal ini membuat namanya menjadi simbol kesetiaan di seluruh daerah barat. Liu Beis bersedih untuk Zhang Ren, walaupun Zhang Ren adalah musuh tetapi dia adalah pendekar dan general yang hebat. Zhang Ren diberikan pemakaman yang megah sebagai tanda hormat. Makamnya diletakkan di sisi-sisi jembatan angsa emas di mana seluruh orang yang melewati jembatan itu akan mengingat kesetiaannya. Keesokan harinya pasukan bergerak menuju Luo Chang, Yan Yan dan general lainnya yang telah menyerah sebelumnya memimpin jalan di depan. Di depan gerbang mereka memanggil penjaga benteng, bukalah gerbang dan menyerahlah, maka kota ini akan selamat dari kewancuran. Dari atas gerbang, Liu Gui memakai Yan Yan dan segera mengambil busurnya untuk memanah Yan Yan. Tetapi ketika Liu Gui baru akan memasang anak panahnya, seseorang lalu membunuhnya. Segera gerbang dibuka dan kota itu pun menyerah. Ketika Liu Beis memasuki kota itu, Liu Ksun lari dari gerbang barat menuju Changdu. Liu Beis segera menenangkan keadaan. Dia mencari tahu siapakah yang telah membunuh Liu Gui dan mereka berkata dia adalah Zhang Yei dari Wu Yan. Zhang Yei akhirnya diberikan imbalan dan hadiah atas jasanya ini. Sasaran kita berikutnya adalah Changdu, tetapi kita harus menenangkan daerah sekitar sini agar kita dapat dengan aman melanjutkan penyerangan ke Changdu. Oleh karena itu aku pikir kita harus mengirim Zhang Fei, Zhao Yun, Wu Yei, Yan Yan, Zhang Yei dan Zhuoying untuk pergi ke daerah dua di sekitar sungai seperti Changyang, Deliang dan Baksi untuk menyakinkan penduduk di sana dan menekan perlawanan dari pasukan Yei Zhou yang tersisa. Setelah itu maka kita tidak akan perlu mengkhawatirkan apapun dalam penyerangan ke Changdu, kata Zhu Gei Liang. Para jenderal pun dikirim menuju tempat mereka masing-masing dan Zhu Gei Liang lalu mengamati daerah dua sekitar Changdu untuk merencanakan penyerangan. Para prajurit Yei Zhou berkata, satu-satunya tempat yang dapat kau harapkan akan dipertahankan mati-matian oleh Li Useng adalah Mian Zhuhu. Setelah kau mendapatkan tempat ini maka Changdu sudah berada di dalam gengamanmu. Lalu Fa Zheng diminta menemui Zhu Gei Liang untuk diajak berdiskusi. Dengan jatuhnya Luo Chang, daerah barat ini praktis telah jatuh ke tanganmu. Biarkan cuan kita memberikan kemurahan hatinya pada penduduk dan kita tidak akan perlu menggunakan senjata untuk mengamankan daerah ini. Aku akan menulis surat pada Li Useng dan memintanya menyerah, kata Fa Zheng. Hal ini akan sangat baik jika kau dapat melakukannya, kata Zhu Gei Liang. Kemudian surat itu ditulis dan dikirimkan pada Li Useng. Liu Xun anak dari Li Useng, pada saat itu telah berada di Changdu dan melaporkan pada ayahnya mengenai kekalahan Luo Chang. Li Useng segera memanggil para penasehatnya untuk berdiskusi. Penasehat Changdu berkata, walaupun Liu Beis telah berhasil merebut kota dan benteng, tetapi pasukannya masih terbilang kecil. Sumber persediaannya juga tidak banyak. Oleh karena itu rencana terbaik kita adalah untuk memindahkan orang-orang di Baksi dan Zitong menuju tempat lain. Lalu kita bakar kedua tempat itu, seluruh persediaan dan juga beras akan kita musnahkan semua. Kita tetap bertahan di Changdu dan memperkuat kota. Setelah itu maka Liu Beis tidak akan mendapatkan bahan makanan dan kelaparan akan membuatnya kalah. Kita harus menolak semua ajakan bertempur, maka dalam seratus hari mereka akan mundur. Aku tidak menyukai rencana itu. Mengusir penyerang dengan maksud mengembalikan kedamaian adalah hal yang benar, Tetapi sampai sekarang aku tidak pernah mendengar kera-kera menyengsarakan penduduk untuk melawan musuh yang menyerang dapat dibenarkan. Saranmu T.D.K. bisa dijalankan, kata Liu Zheng. Pada saat itu surat dari Fa Zheng tiba dan segera Liu Zheng membacanya. Liu Zheng lalu marah besar setelah dia membaca surat itu. Dia segera merobek surat itu dan mulai memaki si penulis, Fa Zheng, si pengkhianat itu. Berani sekali dia berbicara soal menyerah padaku. Dan Liu Zheng lalu mengusir utusan itu. Dia segera mengirim pasukan di bawah Feiguan, adik iparnya untuk segera menjaga Mian ZHU. Feiguan segera meminta agar Lian dari Nanyan dijadikan asistennya, dan mereka berdua lalu bergerak bersama 30.000 prajurit menuju Mian ZHU. Pada saat ini, Gubernur Ye I Zou, Dong Hee menulis surat menyarankan agar Ye I Zou bekerja sama dengan Hon Zong untuk mengalahkan Liu Beis. Tetapi Liu Zheng menolak usul ini dan berkata, apa gunanya meminta bantuan dari daerah musuh kita? Zheng Lu tidak akan mengirimkan apapun. Dong Hee menjawab, mereka mungkin musuh, Tetapi Liu Beis telah menguasai Luo Chong dan keadaan sekarang sangat mendesak. Jika kau menuliskan surat padanya serta mengindikasikan apa bahaya untuknya jika Liu Beis menguasai Ye I Zou maka aku yakin dia pasti membantu. Lalu surat ditulis dan dikirimkan ke Hon Zong. Dua tahun telah berlalu sejak Ma Chao kalah dan melarikan diri menuju daerah Kiang di barat laut. Dia telah berteman dengan mereka dan dengan bantuan pasukan mereka dia telah menguasai daerah barat laut. Ekspedisinya sangatlah berhasil, orang-orang langsung membukakan gerbang baginya begitu namanya disebutkan. Hanya Jit Chang yang masih bertahan, tetapi sebenarnya kota itu sudah akan menyerah. Gubernur Jit Chang, Wei Kang, telah mengirim banyak surat untuk meminta bantuan pada Xiaoyuan di Chang'an. Tetapi Xiaoyuan tidak dapat melakukan apapun tanpa persetujuan Perdana Menteri dan oleh karena itu dia mengirim surat ke Ksu Chang. Wei Kang merasa hal ini akan memakan waktu lama dan oleh karena itu dia mengadakan rapat dan para penasehatnya menasehatinya untuk menyerah. Tetapi salah satu dari merekam Yang Fu, menolak dengan tegas usul penyerahan diri ini, kita tidak dapat menyerah pada pemberontak macam-macam dan gerombolannya. Masih adakah harapan yang tersisa untuk kita tanya Wei Kang dengan putus asanya? Walaupun Yang Fu meminta Wei Kang agar tidak menyerah, tetapi Wei Kang akhirnya memutuskan untuk menolak usul tersebut dan akhirnya dia membuka pintu kota serta menyerah. Kau hanya menyerah karena ini pilih ban terakhirmu, maka ini bukanlah penyerah sebenarnya, kata Macau. Segera dia memerintahkan Wei Kang dan seluruh keluarganya dihukum mati. Mereka semua berjumlah 24 orang. Tetapi ketika mereka memberi topat Macau bahwa Yang Fu adalah yang bertanggung jawab atas penundaan yang lama ini, Macau tidak menghukum Yang Fu tetapi memujinya dan berkata, Yang Fu hanya menjalankan tugasnya. Macau lalu menunjuk Yang Fu dan kedua temannya, Liang Kuan dan Zhao Ku untuk menjadi bawahannya. Suatu hari Yang Fu berkata pada Macau, istriku meninggal di Lintau. Aku harap dapat meminta cuti untuk dua bulan dan memakamkan dia. Segera Yang Fu diberi izin dan pergi. Di dalam perjalanan dia menuju rumah seputpunya, General Jiang Su, komandan daerah Lichang. Ibu dari General Jiang Su adalah bibit dari Yang Fu. Ketika Yang Fu melihat dia, Yang Fu langsung menangis dan berkata, Aku adalah pria yang tidak beruntung. Kota yang ku pertahankan telah hilang dan tuanku telah mati. Aku terlalu malu untuk melihatmu. Sekarang Macau ini sudah menguasai banyak daerah dan banyak dari mereka yang membencinya. Tetapi sepupuku ini masih berdiam diri dan tidak melakukan apapun terhadap Macau. Apakah hal ini pantas bagi seorang pelayan negara? Yang Fu lalu menangis kembali. Wanita tua itu tergerak oleh kesedihan Yang Fu, dia segera memanggil anaknya dan berkata padanya, Kau adalah penyebab petaka yang menimpa keluar Weikeng. Lalu berbalik pada Yang Fu dia berkata, Apa yang dapat kita lakukan sekarang? Kau telah menyerah padanya dan lebih dari itu kau telah menerima bekerja padanya. Itu memang benar, aku telah menyerah dan menerima menjadi bawahannya. Tetapi hal ini aku lakukan dengan keinginan mencari kesempatan untuk membalaskan dendam tuanku. Macau sangat pemberani dan sulit tunut, dihancurkan, kata Jiang Su. Tidak terlalu sulit. Walaupun dia berani tetapi dia tidaklah pintar. Aku telah menaruh dua orang kepercayaanku di dalam pasukannya. Mereka akan membantu kita melawan dia jika kau, saudaraku, mau meminjamkan pasukanmu padaku. Mengapa kau masih ragu JG anakku? Apakah kau mau hidup selamanya? Untuk tewas di dalam kesetiaan dan kebenaran adalah tewas di jalan yang baik. Jangan kau pikirkan diriku, jika karenaku kau tidak mendengarkan saran Yang Fu, sepupumu ini, maka aku akan mati segera sehingga kau dapat membebaskan pikiranmu dari diriku. Jiang Su akhirnya menurut dan segera bertindak. Dia segera memanggil dua bawahannya, Yein Feng dan Zawang dan berdiskusi dengan mereka. Sekarang Zawang punya seorang anak, Zawye Yue yang merupakan seorang perwira di pasukan Macau. Ketika Zawang terpaksa harus setuju untuk melawan atasan dari anaknya, dia tampak sangat tidak senang dan kembali ke rumah untuk berbicara dengan istrinya. Dia berkata, hari ini aku diminta untuk ikut dalam rencana menghancurkan Macau dan membalaskan dendam Wei Kang. Tetapi anak kita berada di bawah Macau dan Macau pasti akan menghukum mati anak kita segera setelah dia mendengar bahwa aku mengangkat senjata melawan dia. Apa yang harus kulakukan? Tetapi istrinya dengan marah menjawab, apakah seseorang harus menggerutu mengenai hidupnya jika ingin membalaskan dendam tuannya atau ayahnya? Berapakah harganya seorang anak jika dibandingkan dengan kesetiaan dan tugas negara? Tuanku, jika kau tetap memikirkan mengenai anakmu itu, maka aku akan mati di hadapanmu. Akhirnya Zawang tidak ragu lagi dan dia segera mempersiapkan pasukannya. Pasukan ini kemudian segera berangkat. Jiang Su dan Yang Fu berkemah di kota Lichang. Zhang Ang dan Ye Yan Feng berkemah di Yakishan. Istri Zhao Ang menjual perhiasannya dan pergi ke dalam kemah suaminya serta mengadakan perjamuan bagi pasukan itu. Ketakukan Zhang Ang mengenai nasib anaknya menjadi kenyataan. Segera setelah Ma Chao mendengar bahwa Zhao Ang menentangnya, dia segera menghukum mati Zhao Ye Wei. Kemudian berserta Ma Chao, Ma Dai dan Pang De Dia segera mengerahkan kekuatan menuju Lichang. Pasukan di bawah Jiang Su dan Yang Fu lalu bersiap menghadapinya. Kedua pemimpin itu mengenakan pakaian berwarna putih sebagai tanda berkabung bagi Wei Kang. Mereka berteriak pada Ma Chao, pengkhianat. Pemberontak. Ma Chao marah dan segera menerjang mereka, kemudian pertempuran pun terjadi. Dari pertama telah terlihat bahwa pasukan Yang Fu dan Jiang Su tidak dapat menahan pasukan Ma Chao dan akhirnya mereka terpaksa mengundurkan diri. Ma Chao pun dengan bersemangat mengejar mereka. Tetapi segera dia mendengar suara keributan di belakangnya. Kemudian dia berbalik dan melihat bahwa pasukan Zhao Wang dan Ye Yen Feng menyerangnya dari belakang. Segera dia akhirnya terkepung di antara dua pasukan. Ketika dia sedang berusaha mepelaspaskan kepungan ini, tiba-tiba datang pasukan baru berbendera ke Kaisaran. Pasukan itu dipimpin oleh Xia Hou Yuan yang baru menerima surat perintah untuk membantu Meikeng dan menghadap Pae Ma Chao. Tiga serangan yang mengepung dia dirasakan terlalu berat bagi Ma Chao, dan dia memutuskan mundur, pasukannya berada dalam kekacauan. Dia segera melarikan diri bersama sisa-sisa pasukannya menuju Jit Chang. Dia memanggil penjaga Gebang, tetapi tiba-tiba hujan panah menyerangnya. Dia segera menangkis semua panah itu dengan tombaknya. Segera, Liang Kuan dan Zhao Ku muncul dan membawa istri Ma Chao, lady yang ke atas tembok kota. Istrinya langsung dipenggal di hadapan Ma Chao, lalu mayatnya dilemparkan ke bawah. Lalu berkitnya ketiga anak Ma Chao dan juga anggota keluarganya yang lain yang berjumlah sepuluh orang atau lebih, Mereka semua dipenggal di depan matanya dan darahnya disiramkan serta tubuhnya dilempar ke bawah tembok kota dan jatuh tepat di bawah kaki kuda Ma Chao. Kepala-kepala mereka digantungkan di atas tembok kota. Kemarahan langsung memuncak di dalam diri Ma Chao. Dia nyaris jatuh dari kudanya. Tetapi karena keadaan mendesak, Pangde dan Ma De langsung membawanya pergi karena ksia Ho Yuan dan pasukannya telah mendekat. Dalam pelariannya, mereka hanya ditemani kurang dari 500 prajurit berkuda saja. Segera mereka dihadang oleh Yang Fu dan Jiangsu, Ma Chao, Ma Dai dan Pangde melihat posisi mereka terjepit tidak bertempur terlalu lama dan memilih untuk terus lari. Mereka bergerak ke arah selatan dan setelah keluar dari daerah hutan lalu mereka dihadang oleh pasukan Zawang dan Yien Feng. Ma Chao dan kedua jenderalnya melawan dengan sekuat tenaga, pertempuran sengit terjadi, tetapi karena kekuatan Ma Chao yang luar biasa maka pasukan Zawang dan Yien Feng dapat dipukul mundur. Pada saat itu pasukan Ma Chao hanya tersisa 60 prajurit berkuda saja. Kira-kira tengah malam, mereka tiba di Lichang. Di dalam kegelapan, penjaga gerbang mengira bahwa yang kembali adalah pasukan mereka. Dia segera membuka gerbang. Ketika mereka menyadari kesalahan mereka, maka sudah terlambat. Ma Chao langsung menguasai gerbang kota dan memerintahkan agar prajuritnya menjaga gerbang, sedangkan dia berserta beberapa yang lainnya segera melakukan pembantaian tidak peduli apakah penduduk atau prajurit. Seluruh kota dihabisinya hingga jalanan penuh darah dan mayat-mayat bergelimpangan. Kemudian dia ke rumah Jiangsu dan dia menyeret ibu dari Jiangsu. Wanita itu tidak menunjukkan ketakutannya, tetapi dia terus memaki Ma Chao sampai akhirnya kemarahannya memuncak dan Ma Chao membunuh wanita tua itu dengan pedangnya. Segera mereka menuju kediaman Ye Yen Feng dan Zhao Wang di mana mereka membunuh semua orang yang ditemuinya. Satu-satunya yang selamat adalah Lady Wong istri dari Zhao Wang yang sedang mengikuti suaminya. Tetapi pasukan Xiaohu Yuan segera tiba dan Ma Chao dengan 60 prajuritnya tentu tidak dapat menghadapi kekuatan Xiaohu Yuan. Ma Chao kemudian keluar melalui gerbang barat dan dia pergi sejauh 15 li sebelum akhirnya bertemu dengan pasukan yang dipimpin oleh Yang Feng. Lalu dengan kemarahan memuncak Ma Chao segera menerjang menuju Yang Feng. Setiap prajurit yang menghalangi jalan Ma Chao langsung tewas. Ma Chao telah kalap dan membunuh dengan membabi buta seperti harimau terluka. Ma Dai dan Pang De yang melihat hal ini segera mengambil kesempatan untuk memutar ke belakang dan menyerang pasukan Yang Feng dari belakang. Ma Chao setelah mengosongkan jalannya segera berhadapan dengan Yang Feng dan ketujuh saudaranya. Sekarang pertempuran menjada delapan melawan satu orang. Tetapi kekuatan Ma Chao sangatlah luar biasa. Kedelapan orang itu tidak dapat menandinginya. Satu demi satu mereka mati mengenaskan, Ma Chao yang sudah seperti binatang buas haus darah segera membunuh mereka semua. Yang Feng yang sudah terluka parah tetap berusaha melawan Ma Chao sampai akhirnya dia jatuh dari kudanya. Mengira Yang Feng telah tewas, Ma Chao yang khawatir dikejar pasukan Chao Ren segera melanjutkan perjalanan. Sekarang dia hanya bersama dua jenderalnya dan enam prajurit berkudanya saja. Ksia Hou Yuan yang berhasil menguasai Li Chang tidak mengejar Ma Chao, tetapi dia langsung menenangkan penduduk di kota itu dan di daerah Xizou. Setelah itu dia membuat surat yang dikirimkan pada Chao Chao untuk memberi imbalan pada atas jasa Jiang Su dan yang lainnya yang telah membantunya. Yang Feng yang terluka berat juga dikirim dengan tandu ke ibu kota untuk memperoleh perawatan. Ketika dia tiba di Xucang, Chao Chao menemuinya dan ingin memberinya gelar bangsawan. Tetapi Yang Feng menolak kehormatan itu dan berkata, aku tidak berjasa apapun dan tidak pantas menerima kehormatan ini. Kematian haruslah menjadi milikku dan bukan kehormatan ini. Bagaimana mungkin aku dapat menerima gelar itu? Kau Chao memuji integritas dan kesetiaannya dan dia tetap memberikan gelar kebangsawanan itu. Setelah lolos dari pengejarnya, Ma Chao dan beberapa pengikutnya memutuskan untuk pergi ke Hongzong dan bekerja pada gubernur Zhang Lu. Zhang Lu menerimnya dengan senang hati, karena pikirnya Ma Chao dapat membantunya untuk mendapatkan seluruh daerah Yeizhou. Lebih lagi dia berpikir untuk menikahkah putrinya dengan Ma Chao sehingga mempererat hubungan mereka. Tetapi salah satu General Zhang Lu tidak senang dengan hal ini. Petaka yang menimpa istri Ma Chao dan keluarganya adalah seluruhnya kesalahannya sendiri. Apakah kau akan memberikan anakmu kepadanya sebagai istri setelah semua yang dilakukannya? Tanya Yang Bu. Zhang Lu mulai memikirkan masalah ini dan mengurungkan niatnya. Tetapi berita mengenai hal ini sampai pada Ma Chao yang sangat kesal dan ingin mencari Kero menyingkirkan Yang Bu. Yang Bu dan Yang Song, saudaranya, di sisi-sisi lain juga mencari Kero menghancurkan Ma Chao. Pada saat itu utusan dari Liu Zhang tiba di Hongzong dan memohon bantuannya untuk menghadapi Liu Beis. Zhang Lu langsung menolaknya, tetapi Wong Kuan kemudian datang dari Yeizhou dengan tugas yang sama. Dia pertama bertemu dengan Yang Song dan berbicara kepadanya serta menjelaskan keuntungan dari rencana itu. Wong Kuan berkata, timur dan barat dari Yeizhou seperti bibir DGN gigi, mereka saling tergantung. Jika Yeizhou hilang apakah Hongzong dapat hidup dengan tenang? Sebaliknya jika kau membantu kami maka tuanku, Liu Zheng akan memberimu dua nol kota sebagai kompensasi. Akhirnya Yang Song menemui tuannya dan mengajak serta Wong Kuan. Kepada Zhang Lu, Wong Kuan J.G. berkata sama dan menjelaskan masalahnya. Akhirnya Zhang Lu berjanji untuk membantunya. Tetapi Yan Pu, salah satu penasehat Zhang Lu berkata, permohonan bantuan ini hanyalah taktik saja. Liu Zheng dan kau adalah musuh lama. Janjinya tidak dapat dipercaya. Lalu kemudian ada seorang lainnya lagi yang menginterupsi dan berkata, aku mungkin tidak berguna dalam perdebatan ini, tetapi jika kau berikan aku pasukan. Aku akan menangkap Liu Beis ini dan kau akan mendapatkan kedua nol kota itu. Liu Beis menguasai Yeizhou. Lalu Macao berdiri dan berkata, aku telah menikmati kebaikan dari tuanku, yang aku pikir tidak akan dapat aku balas. Sekarang biarkan aku memimpin pasukan untuk merebut Jia Meng dan menangkap Liu Beis. Lalu, tuanku, Liu Zheng pasti akan kehilangan kedua nol kota itu dan mereka semua akan menjadi milikmu. Hal ini membuat Zhang Lu senang dan dia segera mengirim Wong Kuan kembali dan berjanji akan membantu. Lalu Zhang Lu memberikan 20 ribu prajurit kepada Macao untuk dipimpin. Pada saat ini Pang De sedang sakit parah dan tidak dapat ikut dalam ekspedisi ini jadi dia tetap bertahan di Hong Kong. Zhang Lu memerintahkan yang bos sebagai pengawas ekspedisi. Macao dan Ma De segera mempersiapkan diri untuk bergerak ke Jia Meng. Terima kasih telah menonton!